Intro Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan aku Rika Di video kali ini aku akan membuat tas rajut Contoh seperti yang ada di thumbnail Ada pun alat dan bahannya Seperti biasa disini aku menggunakan Benang politik on it juga Ukuran D30 Kita bisa menggunakan hakpen nomor 5 dan 6 Disini aku menggunakan merek tulip Untuk hakpennya Dan untuk berat Benangnya disini ada 100 gram Panjangnya kurang lebih ada 140 meter Bagi teman-teman yang penasaran Aku beli alat dan bahannya Dimana linknya sudah aku cantumkan Di bagian kolom deskripsi Nah langsung saja Cek dan klik disitu Disini kita cari Ujung benangnya Kemudian langsung saja Membuat slip knot Setelah itu Membuat 36 rantai 31 32 33 34 35 36 Disini kita sudah membuat 36 rantai Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek Nanti bisa ditambah atau dikurangi Sesuai dengan kelipatan 2 Setelah selesai dengan kelipatan 2 Kita tambah dengan 1 rantai Jadi total rantai yang kita buat Ada 37 rantai Setelah itu Di lubang rantai kedua dari hakpen Kita isi dengan SC Lanjut Membuat SC di setiap lubang Seperti ini Untuk rantai Disini kita anggap sebagai baris pertama Dan kita sudah masuk di baris yang kedua ya Lakukan cara yang sama Sampai di bagian ujung rantai Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di bagian ujung rantai Setelah itu Membuat 1 rantai Kemudian kita balik Lanjut Disini kita membuat SC bolak-balik ya Nah lakukan cara yang sama Kita akan membuat kurang lebih 4 sampai 6 baris Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di baris ke 6 akhir Disini aku membuat alasnya sebanyak 6 baris ya Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jika teman-teman ingin lebih lebar lagi Nanti SC bolak-baliknya bisa ditambah Sesuai dengan kelipatan 2 Nah untuk alas yang kita buat Jadinya seperti ini Saatnya kita membuat fondasi yang pertama Seperti biasa Di setiap lubang tepi alas Di lubang yang ini Selalu kita isi dengan 2 SC Atau membuat Increase Di satu lubang Nah langsung saja Untuk lubang tepi alas yang ini Kita isi terakhir Kita masuk di lubang selanjutnya Membuat SC di setiap lubang Di bagian lubang tepi alas Kita isi dengan 2 SC Lanjut Membuat SC di setiap lubang Nah seperti ini Lakukan cara yang sama Memutar Kita nanti bertemu di lubang tepi alas yang terakhir Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di lubang tepi alas yang terakhir Di sini kita isi dengan 2 SC Nah seperti ini Untuk alas yang kita buat Dan fondasi yang pertama Saatnya kita membuat fondasi yang kedua Tapi sebelum itu akan kita hitung dulu SC memutar miliknya fondasi yang pertama ini Sudah genap dengan kelipatan 2 atau belum Jika belum genap dengan kelipatan 2 Nanti bisa kita ulangi lagi Untuk membuat fondasi yang pertama Dan tadi sudah sekalian aku hitung Totalnya ada 84 SC Jika dibagi 2 sudah genap Tidak ada sisa Saatnya kita membuat fondasi yang kedua Dengan cara membuat SC memutar Jadi di setiap lubang Kita isi dengan 1 SC seperti ini Jika teman-teman ragu Di sini bisa kita beri penanda Supaya Lebih mudah untuk mengingat-ingat bagian yang awal ya Nah SC yang awal di sini Bisa kelihatan di dalam satu lubang yang ini Berisi dengan 2 SC di bagian lubang tepi alas Nah untuk fondasi yang kedua Kita awali di SC yang awal Di sini kita beri penanda warna kuning Langsung saja untuk fondasi yang kedua Di sini kita membuat SC di setiap lubang Jangan sampai ada yang terlewat ya Sudah sampai di fondasi kedua Akhir Saatnya kita membuat motif di baris pertama Untuk penandanya kita lepas Nah seperti ini kita akan membuat motifnya Masuk di bagian lubang back loop Ambil benang Masuk di lubang selanjutnya Di lubang SC Ambil benang Sudah ada 3 serat benang Kaitkan kita keluarkan di semua serat benang Lalu kita masuk di lubang back loop Yang SC-nya sudah kita isi ya Di bagian lubang yang ini Di lubang back loop Membuat SC Lalu masuk di lubang back loop Lalu masuk di lubang SC selanjutnya Ambil benang Sudah ada 3 serat benang Kaitkan Kita keluarkan di semua serat benang Lalu membuat SC di bagian lubang back loop Yang lubang SC-nya sudah kita isi Di bagian lubang yang ini Membuat satu SC Masuk di bagian back loop Selanjutnya Masuk di lubang SC Ambil benang Kaitkan Kita keluarkan di semua serat benang Lalu masuk di lubang back loop Yang SC-nya sudah kita isi Di lubang yang ini Membuat SC-nya Membuat SC-nya Lalu masuk di lubang back loop selanjutnya Ambil benang di lubang SC selanjutnya Sudah ada 3 serat benang Kaitkan Kita keluarkan di semua serat benang Lalu masuk di bagian lubang back loop Yang lubang SC-nya sudah kita isi Bagian lubang yang ini Membuat satu SC Nah seperti ini Untuk motif yang kita buat Lakukan cara yang sama Kita nanti bertemu di bagian Penanda warna kuning Sudah sampai di bagian penanda Kita lepas Lanjut Di sini memutar Ambil benang di bagian lubang back loop Ambil benang di bagian lubang SC selanjutnya Kaitkan Kita keluarkan di 3 serat benang Masuk di bagian lubang back loop Di lubang SC yang sudah kita isi Membuat SC Penandanya kita pasang lagi Seperti ini Masuk di bagian lubang back loop Masuk di bagian lubang SC Kaitkan Kita keluarkan di 3 serat benang Masuk di bagian lubang back loop Yang SC-nya sudah kita isi Di lubang yang ini Membuat 1 SC Ambil benang di lubang back loop Ambil benang di lubang SC Selanjutnya Selanjutnya Kaitkan Kita keluarkan di 3 serat benang Kemudian Masuk di lubang back loop Yang lubang SC-nya sudah kita isi Membuat SC Nah seperti ini Lakukan cara yang sama Memutar sampai di bagian penanda Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Nah disini kita sudah selesai Untuk membuat baris yang kedua Sudah sampai di bagian penanda Kita lepas Sekarang saatnya Kita masuk baris yang ketiga Caranya sama seperti di baris Pertama dan kedua Kita awali Ambil benang di lubang back loop Masuk di lubang SC Memambil benang Kaitkan Kita keluarkan di 3 serat benang Masuk di lubang back loop Yang lubang SC-nya sudah kita isi Yang lubang SC-nya sudah kita isi Membuat 1 SC Lalu Ambil benang di lubang back loop Ambil benang di lubang SC-nya Kaitkan Kita keluarkan di 3 serat benang Lalu masuk di lubang back loop Yang lubang SC-nya sudah kita isi ya Di lubang yang ini Lanjut Masuk di lubang back loop selanjutnya Masuk di lubang SC-nya Ambil benang Kaitkan Kita keluarkan di 3 serat benang Lalu membuat SC di bagian lubang back loop Yang lubang SC-nya sudah kita isi Nah, seperti ini Lakukan cara yang sama memutar Disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan Kita nanti bertemu di motif terakhir Baris terakhir Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Di sini kita sudah sampai di bagian penanda Kita lepas Dan sudah sampai di bagian baris terakhir Motif terakhir Setelah itu Kita slip stitch di lubang motif yang awal Nah, seperti ini Kemudian kita putuskan benang Sisa benang ini nanti Bisa kita rapikan di bagian dalam sini Menggunakan jarum tapestry Nah, sisa benang nanti bisa kita bakar Sisa-sisanya untuk lebih rapi Dan seperti ini Untuk badan tas yang kita buat Sangat cantik sekali Nah, ini nanti aku membuatnya fleksibel Bisa dijadikan dompet atau tas ya Nah, setelah itu Di sini akan kita siapkan benangnya Kita akan membuat Handle terlebih dahulu Nah, di sini sudah kita siapkan benangnya Langsung membuat slip knot Setelah itu membuat dua rantai Masuk di lubang rantai pertama Ambil benang Kaitkan Keluarkan di dua serat benang Masuk di dua serat benang yang bawah Satu Dua Sampai ada dua serat benang Sampai ada dua serat benang yang di hakpen Kaitkan Keluarkan di dua serat benang Masuk di dua serat benang yang bawah Kaitkan Kaitkan Keluarkan di dua serat benang Sampai ada dua serat benang di hakpen Kaitkan Kita keluarkan di dua serat benang Masuk di dua serat benang yang bawah Kaitkan Kita keluarkan di dua serat benang Kaitkan Keluarkan di dua serat benang lagi Masuk di 2 serat benang yang bawah Kita putar Kaitkan, keluarkan di 2 serat benang Nah, di sini cara membuat handle-nya Kita selalu masuk di setiap 2 serat benang ya Dan cara membuatnya memutar Seperti ini Lakukan cara yang sama Di sini kita membuat panjangnya kurang lebih ada 120 cm Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu ya Nah, di sini kita sudah sampai di bagian Akhir, untuk handle-nya Panjangnya kurang lebih ada 128 cm Seperti ini Nah, di sini kita membuat handle panjang Dan membuat handle pendek Handle pendek juga caranya sama Seperti kita membuat yang handle panjang ini ya Nah, setelah seperti ini Kita putuskan benang Sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian handle-nya sini Nah, seperti ini Untuk handle-nya sudah jadi Saatnya kita akan membuat Bagian penutup tasnya ya Atau penutup dompetnya Nah, langsung saja Di sini kita akan membuat bagian penutup Badan tas atau dompetnya Kita sisakan benang agak panjang Ini nanti fungsinya untuk menjahit di bagian badan tas Langsung saja kita awali membuat slip knot Setelah itu membuat 32 rantai 31, 32 Di sini kita sudah membuat 32 rantai Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek Nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 2 Setelah selesai dengan kelipatan 2 Kita tambah dengan 1 rantai Jadi total rantai yang kita buat ada 33 rantai Setelah itu di lubang rantai kedua dari hak pan Di sini kita isi dengan SC Di setiap lubang Nah, seperti ini Lakukan cara yang sama Sampai di bagian ujung rantai Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di bagian ujung rantai Jadinya seperti ini Setelah itu membuat 1 rantai Kemudian kita balik Di sini kita masuk di baris yang ketiga ya Untuk baris yang pertama Kita tadi membuat rantai yang awal Kemudian di baris yang kedua Kita membuat SC di setiap lubang Kemudian di sini kita masuk Membuat motif seperti Badan tas yang kita buat tadi Setelah membuat 1 rantai Kita balik Masuk di bagian lubang back loop Ambil benang Kemudian masuk di lubang SC Ambil benang Kaitkan kita keluarkan di 3 serat benang Kemudian kita masuk di bagian lubang Back loop Di SC kedua SC yang sudah kita isi ya Di lubang back loop yang ini Buat 1 SC Nah seperti ini Masuk di bagian lubang back loop Di SC selanjutnya Masuk di lubang SC selanjutnya Ambil benang Sudah ada 3 serat benang Kaitkan kita keluarkan di semua serat benang Lalu masuk di bagian lubang Back loop Back loop Di SC yang sudah kita isi Membuat SC Nah seperti ini Masuk di lubang back loop Di SC selanjutnya Masuk di lubang SC selanjutnya Kaitkan Kaitkan Keluarkan di semua serat benang Lalu masuk di bagian lubang back loop Di SC yang sudah kita isi Membuat SC Membuat SC Nah seperti ini ya Lakukan cara yang sama Sampai di bagian ujung Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di bagian ujung baris ketiga Setelah itu membuat satu rantai Kemudian kita balik Di sini kita lanjut Membuat SC di setiap lubang Seperti ini Jadi kita selang-seling Baris pertama Kita membuat rantai Baris kedua SC Kemudian baris ketiga Motif Baris keempat SC Kemudian nanti baris kelima Motif lagi Seperti ini Lakukan cara yang sama Sampai di bagian Ujung ya Sudah sampai di bagian ujung Setelah itu Membuat satu rantai Kemudian kita balik Di sini kita membuat motif Untuk di baris yang kelima Masuk di bagian lubang Masuk di bagian lubang back loop Di SC pertama Masuk di lubang SC Kedua ambil benang Kaitkan kita keluarkan di semua serat benang Ambil Benang di bagian lubang back loop Di SC kedua Atau di SC yang telah kita isi Membuat SC Membuat SC Ambil benang di bagian lubang back loop Di SC selanjutnya Ambil benang di lubang SC Kaitkan Kita keluarkan di serat benang Kemudian Masuk di lubang back loop SC yang sudah kita isi Membuat SC Masuk di lubang back loop Selanjutnya Masuk di lubang SC Ambil benang Sudah ada 3 serat benang Kaitkan Keluarkan di semua serat benang Kemudian Membuat SC di bagian lubang back loop Di lubang SC yang sudah kita isi Nah seperti ini Lakukan cara yang sama Di sini kita membuat Motif di bagian penutupnya Selang-seling Jadi setelah di baris kelima Kita membuat motif Kemudian nanti di baris ke enam Kita membuat SC Lalu di baris ke tujuh Membuat motif lagi Di baris ke delapan Kita membuat SC Seperti itu ya Lakukan cara yang sama Sampai di baris ke dua puluh dua Nah ini akan aku lanjutkan Terlebih dahulu Di sini kita sudah sampai Di baris ke dua puluh dua Untuk penutup Bagian Badan tas Jadinya seperti ini ya Sekarang langsung saja Di sini kita membuat SC memutar Jangan lupa Di bagian ujung Selalu kita isi dengan Dua SC Atau membuat increase Ini langsung saja Kita masuk Membuat SC di setiap lubang Dan Sudah sampai di bagian tepi Kita isi dengan Dua SC Lakukan cara yang sama Memutar Kita nanti Bertemu di bagian SC yang terakhir ya Nah teman-teman Di sini jadinya Di bagian Di bagian yang atas Tidak kita isi dengan Dua SC ya Di setiap lubangnya Hanya di bagian bawah saja Yang kita isi dengan Dua SC Nah setelah itu Langsung saja Di sini kita putuskan Benang Dan kita Slip Tidak Kita Slip Tidak Nah seperti ini Nah untuk sisa benangnya Ini nanti kita rapikan Di bagian Dalam Untuk Penutupnya Nah seperti ini Jadinya ya Nah di sini nanti Akan kita jahit Di bagian badan Tas Seperti ini Nah seperti ini Di sini kita jahit Di bagian Baris ke enam Dari atas ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah untuk Menjahitnya Bisa disesuaikan Dengan selera Teman-teman Dan di sini Nanti akan aku pasang Untuk Kancing magnetnya Ada dua Satu Dua Di bagian sisi kiri Dan kanan Nah teman-teman Untuk tas Atau dompet Jadinya seperti ini ya Di sini aku tidak Menggunakan resleting Hanya menggunakan Kancing magnet saja Jika teman-teman Ingin Ditambah dengan resleting Bagian dalam Juga bisa Nah di sini Kita buka Seperti ini Jadinya Untuk badan tas Sangat cantik sekali ya Dan untuk bagian dalam Seperti ini Nah di sini Bisa diberi Fureng Ataupun tidak Di sini aku tidak akan Beri fureng ya Langsung Bisa dipakai Dan untuk Sisa benang Yang itu nanti Bisa kita rapikan Kita putuskan Kemudian kita bakar Supaya tidak pecah Nah sekarang Di sini akan kita Pasang untuk Handlenya ya Jadi Di bagian Tepi Di sini kita hitung Baris ketiga Satu Dua Tiga Nah di lubang yang ini Kita Putar-putar Seperti ini Dengan bantuan H-Pen Kemudian kita Masukkan Handlenya Sampai jumpa Nah teman-teman Untuk tas yang kita Buat Jadinya seperti ini Setelah kita Pasang Handlenya Di kedua sisi Sangat cantik Sekali ya Nah jika Ingin dijadikan Dompet Untuk talinya Ini nanti Bisa kita lepas Dan kita ganti Dengan Handle yang Lebih pendek Di bagian Sisi kiri Atau kanan Kita pasangnya Nah seperti ini Tasnya sangat Cantik sekali Bagi teman-teman Yang penasaran Bagaimana cara Membuatnya Ikuti terus Videoku Dan jangan lupa Klik tombol like Subscribe Dan komen Apabila Ada salah kata Dan kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa